Ingat, persatuan ini bertandaskan Al-Quran, wasun al-abah, misalat, ingat Bukan persatuan yang dikendaki oleh banyaknya orang Persatuan yang mereka bersatu, tapi setiap golongan yang mengikuti golongan mereka Soal hakidahnya macam-macam, soal matahatnya macam-macam, enggak apa-apa, enggak bisa Tidak akan ada persatuan selama-lamanya Tidak akan ada persatuan selama-lamanya Tidak akan ada persatuan selama-lamanya Persatuan yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya bersatu di atas jalan yang hak Al-Quran, wasun al-abah, misalat, itu persatuan yang benar Atau kita toleran Kepada kelompok masing-masing, yang ini kita bersatu dulu, tapi toleran Tidak bisa kita toleransi kepada syirik Tidak bisa kita toleransi kepada syirik Tidak bisa kita toleransi kepada syirik Tidak ada toleransi dalam bid'ah, tidak ada Tidak ada Tidak ada toleransi dalam bid'ah, tidak ada Tidak ada Memang kalau kita lihat, kok aneh, kok erang Masjid hanya sampai ini, larang perizinannya Tapi kita lihat, sampai ke lokasi Memang masjid ini sudah berdekatan dengan masjid warga setempat Yang kurang lebih berjalan ke 70 meter Masjid Jami, 1 LB Ini sudah jelas niatnya Mereka memampuang surat Al-Bakul 114 Yang memang isinya tafsirnya adalah Memperangkut mereka sendiri Buat kalian yang mempersekusi masjid Imam Ahmad bin Hambal Apa sih masalahnya teman-teman? Kalau memang mereka salah Datangkan dong bukti ilmiahnya Diskusi, buktikan, laporkan pada yang berwajib Jangan anda yang persekusi Anda yang merusak, jangan Anda bukan aparat Anda gak punya hak terhadap properti orang lain Anda kan pengajiannya kata mengedepankan adab Mengedepankan akhlak Mana? Anda kan ngakunya paling pancasilais Buktikan dong keberagamannya Buktikan dong simbol bineka tunggal ikanya Mana? Kenapa yang berbeda sama kalian Kalian anggap sesat dan kalian mau hancurkan masjidnya? Kok bisa sih? Dimana akal sehat kalian? Dengan kekafiran yang nyata Kalian bisa berangkuran Namun Dengan yang sekedar beda pemahaman Kalian anggap Setan yang antas Dibinasakan Betapa tidak malunya kalian? Kalian selama ini Menyatakan kaum paling toleran Kaum yang paling bisa menghargai perbedaan Bahkan kalian mengklaim Diri kalian Adalah Garja tertepan Kebinita tunggal ikan Dulu kau bilang Haram berangkulan Dengan kami yang selalu kau sesatkan Kini saat kami bangkit melawan Kenapa kalian mewek Dan anggap kami yang tidak toleran Kau anggap kami yang mencabik-cabik kebinitaan Sungguh kau licik Memutar balikkan fakta dan keadaan Padahal itu adalah reaksi Terhadap aksi yang selama ini kau lakukan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh Beberapa minggu yang lalu Ada kasus penolakan Pembangunan masjid Ahmad bin Hambal Di Bogor itu ya Orang-orang wahabi merespon Penolakan pembangunan masjid Ahmad bin Hambal ini Mereka menyebut bahwa Orang yang menolaknya itu adalah Mencoreng atau Merobek-robek kebinikaan Mereka itu adalah orang-orang Yang tidak toleran Hanya karena perbedaan sedikit Mereka tidak menghargai perbedaan Mereka menolak Pembangunan masjid Ahmad bin Hambal Dimana hati nurani kalian Sampai ada Salah seorang ustadnya itu yang berpuisi Mereka itu lupa Kenapa masyarakat itu Reaksi seperti itu Mengelakukan reaksi penolakan Terhadap Pembangunan masjid Ahmad bin Hambal ini Sebenarnya Ini adalah Jawaban dari Apa yang mereka lakukan Selama ini Mereka itu selalu Mencidikan Membitahkan Menyalahkan Dan bahkan Mengkufurkan Pekerjaan Orang-orang Aswajah Jadi pantas Mereka itu Ketika bangkit Melawan Kenapa Kalian jadi Bewek Katanya Kalian menganggap Bahwa dimana-mana Da'wah Kalian itu Diterima Tapi kenyataannya Setelah ada yang menolak Kalian bewek Menganggap Kami yang tidak toleran Baik Kami akan membacakan Kuisi balasan Dari ustad wahabi Yang kuisinya Diberi judul Kumandang Takbir Preman Berjubah Tahlilan Kau Bidahkan Maulidan Kau Permasalahkan Setelah Adan Dikir Dan Kujian Setelah Solat Kami Wiridan Kau Anggap Itu Hanyalah Nyanyi Nyanyian Tawasul Kau Syirikan Kami Solawatan Kau Sesatkan Dengan Dali Nabi Tak Pernah Contohkan Kami Diamkan Kami Toleran Kami Anggap Itu Hanyalah Sedikit Perbedaan Tapi Apa Yang Kalian Lakukan Setelah Setian Lama Kami Diamkan Bukannya Kalian Padangkan Api Api Permusuhan Malah Api Tuduhan Itu Tetap Kau Arahkan Pada Kami Yang Selalu Toleran Ini Kami Kami Bangkit Perlahan Melawan Meng Konter Semua Tuduhan Kalian Membongkar Dustah Dan Kebohongan Ustadz Ustadz Kalian Yang Punya Jargon Kembali Kesurnah Dan Al-Quran Ternyata Hanya Al-Quran Terjemahan Imam Dan Ulama Kami Kau Dustahkan Untuk Melegalkan Fitnah Dan Tuduhan Sesat Kalian Dulu Kau Bilang Haram Berangkulan Dengan Kami Yang Selalu Kau Sesatkan Kini Saat Kami Bangkit Melawan Kenapa Kalian Mewek Dan Anggap Kami Yang Tidak Toleran Kau Anggap Kami Yang Mencabik Cabik Kebindikaan Sungguh Kau Likik Memutar Balikan Fakta Dan Keadaan Padahal Itu Adalah Reaksi Terhadap Aksi Yang Selama Ini Kau Lakukan Ingatlah Wahai Kawan Yang Selama Ini Kau Anggap Kami Sebagai Lawan Terkadang Kenyataan Itu Menyakitkan Siapa Sebenarnya Anda Wahai Kawan Yang Selalu Merasa Berjalan Di Atas Kebenaran Hingga Orang Yang Tidak Sepaham Selalu Kau Salahkan Selalu Kau Syirikan Selalu Kau Ditahkan Bahkan Kau Anggap Semuanya Dalam Keukuran Ingatlah Wahai Kawan Nabi Akhir Zaman Pernah Menubuatkan Kelak Akan Muncul Tanduk Syaitan Yang Pertanda Itu Adalah Akhir Zaman Altyazı Pertanda